Bahan-bahan yang kita perlukan 1 gelas tepung maizena setara dengan 100 gram gula pasir 10 sendok makan setara dengan 150 gram 4 gelas santan kekentauan sedang setara dengan 1000 ml tepung agar-agar saya pilih ini yang tidak berwarna yang kita butuhkan nanti hanya 1 sendok peh kemudian pisang matang yang telah kita rebus dan kita potong menyerong seperti ini kemudian 10 sendok teh garam dan ini adalah setengah sendok teh panili siapkan panci yang akan kita gunakan merebus kemudian masukkan tepung maizena gula pasir gula pasir garam panili bubuk atau jika ada panili pasta juga boleh panili kemudian kemudian tuangkan santan sambil kita adukkan kita aduk sehingga tepung nanti bisa tercampur rata tidak tergelindir misi sudah kita tambahkan 1 sendok teh tepung agar agar kita pilih warna lain pastikan adonan kita kita tidak ada bahan yang bergelindir dulu baik itu tepung agar-agarnya maupun tepung maizena kita aduk sampai tercampur rata jika menghendaki ditambah warna diberi perwarna silahkan kita tambah warna mungkin ya ini saya akan menambahkan sedikit warna merah biar nanti kelihatan cantik hasil kuenya cukup satu batas kita tambahkan kita tambah sedikit tadi kita aduk lagi supaya warna merata sudah adonan kita sudah merata kita tinggal merebus kita siap untuk merebus sambil diaduk aduk biar tidak bergerindir matangnya kita akan merebus adonan kita sampai kental yang menandakan sudah matang yang menandakan nanti bergerindir sekarang kita lihat adonan kita sudah mulai muntah kita kecilkan api kita aduk dulu biar tanah dan tidak kosong bagian bawah kita aduk terus dengan api kecil sehingga bagian bawah nanti tidak hamus beberapa saat kita tunggu sampai adonan kita tanah kalau adonannya tanah kita memasaknya nanti tidak tidak akan cepat besi tunggu beberapa saat jangan lupa yang bagian bawah supaya tidak kosong kita angkat sudah kita anggap cukup kita sudah masak dimatikan dulu sekarang kita akan bersiap-siap untuk mulai membungkus kue nafasari kita siapkan plastik satu lombar plastik ya karena kita juga membutuhkan kecepatan dalam membungkus kue ini harus dalam keadaan panas supaya mudah dibentuk kemudian kita ambil satu satu potong pisang kemudian kita kasih daun pandang kita kiasa letakkan di sini ya kemudian ambil satu sendok sayur adonan jadi untuk membungkusnya pemirsa kita butuh keterampilan supaya cepat selesai posisi adonan nasih dalam panas kita tepuk balik kita temukan tepi pasti kemudian kita rapikan ujungnya gini ya kemudian ujung yang satunya lagi kita rapikan kita tepuk lagi ini bulunya jadilah nokosari bendung kita itu seterusnya sampai adonan selesai sampai adonan habis kita bungkus dan satu hal yang perlu diperhatikan untuk membungkus ini harus dalam keadaan panas supaya hasilnya nanti bagus dan rapi sekali lagi ambil pisang satu kasih dalam bandan satu letakkan terbalik satu sendok sayur adonan kita letakkan kita tuang kemudian tepi plastik kita temukan ya sudah kemudian balikkan lagi kita letakkan di tengah kepingnya kemudian ujung satu kita rapikan tepuk lagi ujung yang satunya lagi kita rapikan tepuk lagi jadilah lemak besari kendung kita rapi alhamdulillah alhamdulillah akhirnya selesai sudah kita membungkus nokus hari ini hasilnya penersa cantik dengan warna merah muda ini sudah mulai dingin sudah mulai menengkar kita coba membuka satu kita cipi dulu semuanya hmm gurih gurih sekali pemerintah ya terbatuan antara rasa asin namis dan gurih santan sangat terasa sekali jadi rasanya nikmat di lidah hmm jadi intinya kunci rasa nikmat pada penogosari adalah perbatuan yang pas antara garam gula dan santan semakin kental santan yang kita gunakan akan menghasilkan kue yang semakin nikmat dan terasa gurihnya demikian permisa perjumpaan kita kali ini membuat kue nokosari bandul semoga bermanfaat bagi perusaha sekalian selamat mencoba terima kasih telah menyaksikan kayangan video ini jangan lupa subscribe komen dan like ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.